Selamat pagi, selamat hari minggu saudara-saudara. Saudara-saudara, saya suka membuka kotbah dengan pertanyaan. Tapi enggak usah dijawab sih, saya nanya terus jawab sendiri. Saudara-saudara, mengapa Tuhan memilih Saulus menjadi rasulnya? Karena Saulus itu pintar ya, karena dia seorang ahli Taurat gitu kan. Jadi dia bisa mengajarkan dan sebagainya. Tapi seolah-olah ahli Taurat yang pintar bukan cuma Saulus. Saulus, bahkan yang lebih berkuasa juga banyak. Kalau misalnya Tuhan mau mengambil dari musuh untuk menjadi rasulnya, sehingga kabar baik disebarkan dan orang Kristen juga terlindungi, tidak dianiaya lagi, karena Saulus ini penganiaya ya, makanya kan daripada dia menganiaya, ditangkep aja lalu dijadiin rasul gitu ya. Bukankah orang Kristen tetap dianiaya, bahkan makin dianiaya. Ketika Saulus menjadi Paulus dan menjadi rasul. Jadi kenapa Tuhan memilih Saulus menjadi rasulnya? Dan bukan Nicodemus atau Kayafas atau siapalah. Saudara-saudara, saya merenungkan dan jawabannya ada pada pertanyaan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Dan entah kenapa, entah bagaimana, Saulus sebetulnya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Makanya itulah kenapa Tuhan melihat hatinya dan memilih dia, memakai dia untuk menjadi rasul. Saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa di dalam hati Saulus sebetulnya ada cinta kepada Allah. Cinta yang berkobar-kobar yang membara, sehingga sebegitunya dia mau menjaga jalan kebenaran dari para penyesat, yaitu pengikut Kristus. Dan walaupun caranya salah dan kejam, karena dia membunuh demi menjaga kebenaran. Tapi Tuhan melihat bahwa dalam hati Saulus ada cinta kasih yang besar untuk Allah. Saudara-saudara, disini kita melihat dua hal. Pertama, Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Tuhan tahu isi hati kita. Sekalipun hati kita atau hidup kita mungkin dilapis oleh berbagai drama, kegagalan, kesalahan. Mungkin juga perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya mungkin kita kalau ingat itu kita juga malu. Tapi Tuhan melihat hati kita. Makanya pengampunan Tuhan itu mungkin. Karena Tuhan tidak terpaku pada perbuatan-perbuatan. Tapi sebaliknya juga, saudara-saudara, karena Tuhan melihat hati kita, maka tidak bisa ditutupi kalau hati kita penuh dengan kebusukan, penuh dengan kebencian, penuh dengan keegoisan. Tidak bisa ditutupi dengan perbuatan atau perkataan yang manis saja. Ini yang pertama, saudara-saudara. Tuhan mengenal isi hati kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Yang kedua, saudara-saudara, ternyata hati yang mengasihi itu belum tentu mewujud dalam hal yang baik. Hati yang penuh cinta kasih kepada Allah itu kadang-kadang bisa mewujud dalam bentuk yang salah. Nah ini saya tidak bicara tentang orang yang membenarkan kekerasan atas nama cinta. Saya cinta sama kamu, makanya saya melarang kamu ini dan itu. Saya cinta sama kamu, makanya saya mau kamu lapor kalau kamu di mana atau misalnya bahkan melakukan kekerasan. Karena seringkali itu bukan cinta. Itu kelekatan. Itu ego. Tapi saudara-saudara, bahkan cinta kasih kita kepada Allah bisa mewujud dalam cara yang keliru. Kenapa bisa begitu? Karena walau hati yang mengasihi Allah itu seperti jangkar yang nancep dan menahan kapal yang besar dari bergerak. Tetapi kalau lingkungannya, airnya keruh, maka ya terwujudlah dalam hal-hal yang tidak baik. Makanya kita harus memperhatikan bagaimana kita bergaul, bagaimana kita mendengar informasi, memfilternya. Bagaimana kita mengisi pikiran kita, mengisi hari-hari kita. Dengan kalau kita bergaul isinya bergosip, menjelek-jelekkan orang, sebaiknya itu dihindari. Karena itu akan bisa ikut mencemari keadaan hati kita. Nah jadi dua hal ini saudara-saudara ya, Allah melihat hati, tapi hati yang mengasihi Allah itu bukan jaminan bahwa kita sudah benar. Tapi puji itu kan kabar baiknya, kembali lagi Allah melihat hati. Tapi bukan berarti ya kita boleh membenarkan kejahatan kita dengan mati, tapi saya hatinya baik. Walaupun mulut saya pedesnya level 10, tapi hati saya baik gitu, gak bisa gitu ya. Walaupun Allah melihat hati. Nah sekarang saudara-saudara, mari kita lihat percakapan antara Yesus dan Petrus. Ini sudah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yaitu ada Petrus di situ. Dan saudara-saudara kita tahu Petrus itu orang yang outspoken. Dia orang yang ngomong di saat seharusnya diam. Tetapi tidak dicatat Petrus sudah bicara dengan Yesus. Padahal sudah tiga kali bertemu. Bisa bayangkan seperti apa perasaan Petrus. Rindu, tapi tidak berani untuk berkata-kata. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Ada rasa malu, ada rasa takut. Saudara-saudara dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga ini, murid-murid tidak langsung mengenali Yesus. Baru ketika mereka diminta menebarkan jala, sesudah semalaman tidak menangkap ikan. Jala itu penuh dan dikatakan murid yang dikasih Yesus, yaitu si Yohanes, mengatakan itu Tuhan. Saudara-saudara momen mereka semalaman tidak menangkap ikan, lalu Tuhan bilang tebarkan jala dan dapat ikan banyak. Ini adalah momen pertama ketika Tuhan memanggil Petrus. Ingat ya, dalam Markus pasal 5 ketika Tuhan memanggil murid-muridnya. Dan bagaimana Petrus semalam-malaman tidak menangkap ikan, dia menebarkan jala, lalu ternyata dapat ikan. Lalu tersungkurlah Petrus berkata, pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa, aku tidak layak. Tapi Tuhan memakai Petrus menjadi penjala manusia, menjadi muridnya. Nah, saudara-saudara, luar biasa bagaimana Tuhan menggunakan sebuah core memory dari murid-murid untuk menunjukkan kepada mereka, inilah aku. Nah, kemudian saudara-saudara, peristiwa menarik lainnya juga dicatat. Bahwa dikatakan Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, ya wajar, lagi nangkep ikan. Biar enggak basah kan ya bajunya dicopot gitu ya. Dan orang biasanya juga kalau mau berenang, baju itu dibuka. Karena akan memberatkan kalau berenang dengan pakaian. Apalagi pakaiannya tentunya bukan nilon ataupun produk-produk sintetis yang memang bisa buat berenang. Tapi dikatakan Paulus mengenakan pakaiannya dia terjun ke danau. Sementara murid-murid yang lain mendayung perahu karena tidak terlalu jauh. Dan juga sebenarnya menarik lagi, sampai di tepi danau pun sudah sampai duluan, Petrus juga tidak ngapa-ngapain. Dia malah akhirnya kemudian bantu teman-temannya menarik jala dan sebagainya. Kenapa Petrus lompat terjun ke danau memakai pakaian? Saudara-saudara, hal ini mengingatkan saya pada peristiwa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, ketika Tuhan datang, sesudah mereka berjatuh dalam dosa, mereka menyembunyikan diri. Lalu alasan mereka, kami malu sebab kami tidak berpakaian. Petrus, dia tidak berpakaian, dia mengenakan pakaiannya dan dia terjun ke air untuk berenang ke darat supaya lebih cepat bertemu dengan Yesus. Nah disini kita lihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menghampiri kita. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang merangkul memulihkan kita. Tapi manusia punya free will, manusia punya kehendak bebas. Tuhan itu adalah, kalau kata teman-teman kita yang muslim, dikatakan Allah itu adalah Allah yang maha membolak-balikan hati. Tuhan itu bisa mengubah hati. Saulus dari seorang pembunuh dalam beberapa hari dia berdiam diri, merenung hatinya diubahkan menjadi seorang pengikut Kristus. Tuhan itu maha membolak-balikan hati, Tuhan itu berkuasa mengubah hati kita, memulihkan luka hati kita dan semuanya. Tapi satu, kita juga punya free will. Kita punya kehendak bebas untuk mau datang mendekat, dipulihkan atau berkeras hati. Dan Petrus, karena cintanya kepada Tuhan, kerinduannya kepada Tuhan, sekalipun dia merasa bersalah, merasa takut, merasa malu, dia memakai pakaiannya, dia masuk ke air dan dia berenang menghampiri Yesus. Saudara-saudara, ini hati yang mencintai Tuhan, melampaui kesalahan kita, melampaui kegagalan kita, ini yang dilihat Tuhan menjadi kualitas apakah kita berkenan di hadapannya atau tidak. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak juga ada kasih kepada Tuhan yang sempurna, tapi kasih yang sungguh-sungguh itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pasti sudah sering dengar ya, bahwa dalam percakapan antara Yesus dan Petrus itu ditanya tiga kali, dalam bahasa Yunani pertama Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kata agape? Dan saudara-saudara tahu dong Petrus jawabnya apa? Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kata filia. Ditanya lagi, engkau mengasihi aku dengan agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tulus. Petrus menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih filia, kasih persahabatan, kasih yang terbatas. Pertanyaan yang ketiga, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kata filia? Tuhan menurunkan standarnya, maka sedihlah hati Petrus. Tuhan engkau tahu segalanya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, buat Tuhan enggak penting seberapa sempurna cara kita mengasihi dia, yang penting kita mengasihi dia. Tetapi ketika kita mengasihi dia, maka kasih itu harus bertumbuh. Kasih itu harus mengalir keluar, memurnikan hati kita, membersihkan hati kita dari segala kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Sehingga apa yang keluar pun juga baik. Tuhan ingin kita bahagia. Cinta kasih kita kepada Tuhan itu, mengisi hati kita, mendorong keluar hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Sehingga kita pun bisa meneruskan kebaikan, kemurahan hati. Kita juga bisa meneruskan pengampunan, kita bisa meneruskan perdamaian. Nah, saudara-saudara, ada hal yang berbeda antara Saulus dan Petrus. Kepada Saulus, Tuhan bertanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kepada Petrus, Tuhan tidak bertanya, Petrus, kenapa engkau menyangkali aku? Bedanya kenapa? Karena Petrus sudah sadar, sementara Saulus belum sadar. Makanya Saulus dijatuhkan Tuhan dari kuda dan dibutakan matanya. Supaya mata hatinya melihat dan menjadi sadar. Kadang-kadang Tuhan membuat kita harus mengalami kejatuhan. Bukan karena Tuhan jahat sama kita ya, atau mau menghukum kita sebaliknya. Tuhan mau supaya kita balik dan melihat. Kalau aku kehilangan segalanya, apakah aku masih mengasihi Tuhan? Kalau aku disakiti, kalau aku dihianati, apakah aku masih bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamaku? Karena seringkali saudara-saudara ketika kita disakiti oleh manusia, kita ikut marah ke Tuhan juga. Peristiwa-peristiwa seperti ini adalah untuk menyadarkan kita, akan mungkin cara kita yang salah, dan juga melihat sungguhkah hati kita dipenuhi dengan cinta kasih kepada Allah. Kepada Petrus yang sudah sadar, Tuhan tidak mengungkit-ngungkit kesalahannya. Tuhan fokus pada hatinya. Dan sebetulnya Tuhan juga mau fokus pada hati kita, saudara-saudara. Tapi kalau kita masih penuh dengan ego, masih penuh dengan pembenaran diri, masih penuh dengan kepentingan-kepentingan, maka memang sulit untuk membiarkan cinta kasih Tuhan itu, cinta kasih kepada Tuhan, menguasai hati kita, mengubahkan hidup kita. Nah, saudara-saudara, ada lagi satu hal yang menarik, banyak hal yang menarik dalam bacaan hari ini. Sebetulnya semua bacaan Alkitab banyak hal yang menarik. Adalah bagaimana Yesus menyapa Petrus, bukan lagi dengan Petrus. Petrus itu panggilan sayang ya, nickname-nya Tuhan buat Petrus. Si batu karang. Karena dia keras kepala, tapi juga di atasnya akan dibangun gereja. Tapi kali ini dipanggilnya sebagai Simon, anak Yohanes. Ini ibaratnya kalau orang sehari-hari manggil saya Yola, tiba-tiba hari ini manggil saya Yolanda Pantau, kenapa nih ada apa? Simon, anak Yohanes. Saudara-saudara, bukan Tuhan sedang membuat jarak, mengatakan, oh sekarang kita udah gak sedekat dulu, kamu udah salah, kamu udah mengecewakan, jadi sekarang kita berjarak. No, bukan. Yang Tuhan lakukan sebetulnya reset button, dipencet reset. Tuhan mengembalikan Petrus, bukan sebagai Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus yang kegeeran, yang ngomongnya gede, tapi gak mampu untuk menunjukkan kesetiaannya, kasihnya. Tapi kepada Petrus, Simon anak Yohanes, yang pertama kali dalam kesadarannya bahwa dia tidak layak, dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan menegaskan kembali panggilan itu. Dan disini ada satu hal lagi, saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah memilih dan memanggil kita, Tuhan yang akan menjaga kita, makanya dikatakan kan kita sudah dimeteraikan oleh roh kudus. Jadi seberapapun jauh kita mungkin sudah salah melangkah, tapi kalau hati kita berjangkar pada cinta kasih Tuhan, maka kita, Tuhan yang akan menarik kita kembali. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah di hati saudara penuh dengan hanya cinta kasih untuk Tuhan? Yang memberikan saudara keberanian untuk mau melangkah, kerelaan untuk mau diubah, kebesaran hati untuk juga mau melepaskan, kemarahan, kepahitan, kebencian, yang mungkin selama ini membuat air di sekitar jangkar itu menjadi keruh. Saudara-saudara, Tuhan tidak minta banyak, Tuhan tidak minta kita jadi orang paling pintar, orang paling kaya, orang paling sukses, orang paling terkenal. Tuhan melihat hati, apakah engkau mengasihi aku? Amin.